Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alsafika Zulina 2. Ariana Amalia Anissa 3. Fazumruda Zaisa Bundalilah 4. Muhammad Zagih Ramadan Kami akan menjelaskan mengenai bukti penilaian dan implementasinya Pada tahap ini, untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan untuk memenuhi standar Guru perlu melaksanakan metode penilaian Metode penilaian dapat berupa tugas proyek dan bukti lainnya Tugas proyek meminta siswa untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik Untuk menilai pemahaman dan Dan kemampuan mentransfer pembelajaran Sedangkan bukti lainnya dapat berupa kuis, tes, pengamatan, dan portofolio Yang digunakan untuk melengkapi penilaian Guna mengetahui kemampuan peserta didik Terdapat 6 aspek pemahaman dalam menentukan bukti penilaian Yang pertama, mampu menjelaskan terkait konsep, prinsip, dan proses Yang kedua, mampu menafsirkan dengan pemahaman data dan pengalaman Yang ketiga, dapat mengadaptasi terkait apa yang diketahui Yang keempat, dapat menunjukkan dengan perspektif yang berbeda Yang kelima, menunjukkan empati terhadap orang lain Yang keenam, memiliki pengetahuan diri dengan kesadaran metakognitif Dengan pemikiran produktif Salah satu contoh penerapan pendekatan understanding by design Dalam menentukan bukti penilaian adalah penelitian dari Noven Novinda tahun 2014 Dengan judul Pengembangan Rencana Pembelajaran dan Pelaksanaan Dengan Pendekatan Understanding by Design Pada Matari Masa Jenis di kelas 7B SMPX Tujuan dari penelitian ini adalah Satu, siswa dapat menjelaskan konsep masa jenis dengan akurat Yang kedua, siswa dapat menjelaskan aplikasi konsep masa jenis Di dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan konsep masa jenis Di dalam kehidupan sehari-hari Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan bukti penilaian yang pertama Yaitu tugas performa atau observasi Diharapkan peserta dapat melakukan percobaan penentuan masa jenis Demonstrasi dan percobaan density Untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam peristiwa terapung Melayang tenggelam yang berkaitan dengan faktor masa jenis benda Dan dapat mengintegrasi konsep tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua, ada tugas individu atau pekerjaan rumah Yang ketiga, ada evaluasi akhir Peneliti menggunakan dua soal yang berbeda Yang dijadikan satu Yaitu dari guru pengampu yang biasa dia berikan Kemudian yang kedua adalah soal yang tingkat tinggi atau hots Nah, evaluasi akhir terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda Dan 3 butir soal isei Demikian pemaparan dari kelompok kami Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton